Anis Baswedan berhasil meraih dukungan dari Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Dukungan ketiga parpol itu telah membuat jalan Anis menuju pemilihan Presiden 2024 terbuka lebar. Pasalnya ia telah memenuhi ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan Presiden sebesar 20%. Sementara, untuk kriteria Cawapres yang diinginkan Anis merupakan sosok yang dapat menopangnya secara elektabilitas. Selain itu, sosok tersebut juga diharapkan dapat memperkuat soliditas koalisi, membantu roda pemerintahan, bisa bekerja di tunggal, dan sepaham demi visi menuju keadilan. Namun hingga kini ia tak menyebutkan nama dari sosok Cawapres yang dimaksud. Sementara, usai dirinya dinyatakan memenuhi ambang batas pencapresan, Nasdem Demokrat dan PKS bergegas menentukan arah koalisi. Diketahui ketiga pemimpin parpol tersebut dalam waktu dekat akan menyusun piagam koalisi yang nantinya akan dinamai sebagai koalisi perubahan. Anis pun berharap bahwa koalisi perubahan akan solid dalam menghadapi Pilpres 2024. Di sisi lain dengan lengkapnya dukungan yang ia dapatkan, Anis pun berjanji akan bekerja lebih solid. Meski begitu, jalan Anis menjadi calon presiden diprediksi tidak mudah. Sebab selama ini, Anis dikenal sebagai antitesa dari Presiden Jokowi Dodo. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Menurut Ujang, ada kemungkinan pendukung Jokowi akan menghalau jalan Anis menuju Pilpres mendatang. Bahkan Ujang menilai bahwa tak menutup kemungkinan kekurangan dan kelemahan Anis selama menjadi gubernur DKI Jakarta akan dikorek pihak tersebut. Meski begitu, Ujang menyebut bahwa nasib calon pemimpin bangsa dengan segala kekurangan dan kelebihannya tetap ditentukan oleh rakyat itu sendiri. Terima kasih telah menonton!